Yuh, halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri di game Thor of Fantasy Jadi di video kali ini, aku mau ngejelasin penjelasan tentang cara main Greyface ya guys ya Oke, yang pertama-tama mungkin dari dasarnya dulu ya Jadi Greyface ini bakal terbuka dan bisa lo mainin itu di level 74 ya guys ya Dan kalian bisa masukin Greyface ini ada syaratnya lagi Dengan syarat kalian harus explore map atau wilayah tersebut Contohnya, misalkan di atas itu namanya kan Rockpillar Gobi ini disini nih Nah Rockpillar Gobi ini bisa kalian jelajahin karena kalian udah menjelajahin setidaknya udah 880 poin Intinya udah nyampe kalian bisa dapetin, udah nyampe dapet ini ya Greyface ini ya Kalian baru bisa masuk ke Greyface di area Rockpillar Gobi itu Nah disini juga aku udah 60%-an lah ya Dan kita udah dapet 820 poin kalian udah dapetin yang Greyface yang ini ya Yang artinya kalian bisa memasuki Greyface di area yang ada di Sandstrom Kurang lebih seperti itu Nah, kalau misalkan aku mau masuk disini itu gak bisa Karena di Quick Sand Belt aku belum nyampe 760 poin yang dapetin ini nih Kurang lebih seperti itu ya guys ya Jadi buat syarat masuk ke Greyface itu kalian harus eksplorasi setidaknya kalian harus dapetin yang ini Kurang lebih seperti itu Oke lanjut Oke, jadi di Greyface itu ketika kalian masuk Kalian itu diberi waktu 8 menit dan kalian kalau misalkan kalian mati Kalian bakal keluar dari Greyface itu Dan ketika kalian teleport juga kalian bakal keluar dari Greyface Jadi usahakan kalian jangan teleport ketika kalian ada di dalam Greyface Nah itu akan menyebabkan kalian bakal keluar dari Greyface itu Dan itu akan menyanyiakan kesempatan kalian untuk masuk ke Greyface-nya Lanjut, untuk hadiah-hadiahnya sendiri itu sangat-sangat menarik Kalian bisa langsung aja kesini dan kalian exploration disini Dan disini ada bagian Greyface Greyface ini dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama ada di Sandstrom Ground itu bisa kalian dapet ini Ini, ini, ini Dan ya kalian bisa dapetin ini juga Disini juga wilayah-wilayah yang lainnya juga sama ya guys ya Dari ini Sandstrom Terus Rockpillar Gobi juga sama ya Rockpillar Gobi aku udah jalanin ya Terus dari Greyface ini ya di Quicksand juga sama Jadi intinya ada 3 ya guys ya Terus bang di dalam Greyface apa aja sih yang harus kita lakuin Yang pertama itu yang paling gampang kalian harus explore-explore Buat dapetin yang namanya Crystal Dust, Purple Crystal Dust, dan Gold Crystal Dust Dan sisanya kalian harus ngajar-ngajar atau nutup semua portal yang namanya itu Kurang lebih namanya apa bentar Namanya itu ini nih Spatial Rift kurang lebih ini Jadi ya di setiap daerah itu ada berbeda-beda itunya Kalau misalkan di Rockpillar Gobi ada 26 Jadi kalian harus nutup yang namanya Spatial Rift Spatial Rift itu kayak portal gitu Jadi kalian disitu lawan-lawan monster-monster dulu yang ada di sekitarnya Terus kalian bisa nutup dan kalian bisa dapetin reward Rewardnya itu kalian bisa dapetin yang namanya Energy Crystal Dust Sama kalian bisa dapetin Gold Niklus dan Black Niklus Kurang lebih seperti itu Dan kalian juga gak rupa kalian bisa dapetin yang namanya Coin Veron atau Old Vera Coin Dan saran aku guys Kalian sebisa mungkin kalian pake yang namanya Interactive Map Kalian bisa tanda-tandain Ini kayak gini nih Usahakan kalian Apa namanya Dapetin dulu yang namanya Speck Rift dulu ini Semua speck rift semua guys Karena apa? Karena di dalam Grey Pace itu Kalian Apa namanya Di waktu 8 menit Dan kalian gak boleh mati Jadi kalian usahakan Ini rutenya Usahakan kalian dari sini Kesini 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 Nah Ini terakhir guys Karena apa? Ini adalah boss ya Disini ada boss juga Dan ini Sulit banget Jadi di dalam Kalau misalkan kalian ketemu sama yang namanya musuhnya tebel Kalian tinggalin aja Karena kalian gak bakal Bisa Nganjurin item monster Kalau misalkan kalian levelnya masih kecil Atau Senjata atau equipment kalian tuh masih burik-burik gitu Jadi usahakan Ini buat nanti aja Buat level ke Kalau misalkan kita levelnya udah gede baru Kita lawan dia gitu Kurang lebih seperti itu Karena Ada boss-bossnya juga Ada monster-monster yang kuat juga Jadi usahakan Kalian cari yang Gampang-gampang dulu Dan yang Susahnya itu Belakangan Kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya Ketika kalian udah Speck Rift yang ini Kalian usahakan Kalian dapetin Incher yang namanya Gold Crystal Dust dulu Karena gold Crystal Dust itu Termasuk terbilang itu Gampang ya Masih kayak Apa ya Sedikit lah Bisa kalian ambil semua Dan lalu sisanya Purple Crystal Dust Satu-satu ya guys ya Jadi kalau misalkan Usahakan Ya kalau misalkan Mau ngambil sekalian Kayak Ini Ini dari sini kan ada Apa sih Gold Crystal Dust Di sini ada Purple Crystal Dust Kalian bisa ambil Terus tandain mulai Cuman saran aku sih Biar kalian gak pusing Mungkin Kalian di kayak Usahakan Gold Crystal Dust dulu Baru purple Crystal Dust Karena Di waktu Dan kalian harus Bener-bener Takutnya lupa Nanti malah Nanti Kalian Apa namanya Kalian malah Kehabisan waktu Dan lupa gitu Posisi yang udah Aku ambil tadi Dimana aja Dan tips berikutnya Ya mungkin kalian Sebelum kalian lawan boss Kalian jangan lupa Pasang-pasang equipment Dan siap-siapin semua Kayak Makan buff Makan apapun itu Kalian makan ya guys ya Karena Monster-monsternya Lumayan menjengkelkan Punya skill-skill Yang bikin lo kesel Karena skill-skill Dari monsternya itu Baru-baru terbilang gitu Karena Ya gitu lah Kurang lebih Ya kurang lebih gitu aja sih guys ya Kalian harus nyobain sendiri Nanti kalian paham sendiri kok Dan ya Buat kalian yang mau top up Langsung aja Nah Buat kalian yang mau top up Genshin Impact atau Toro Fantasy Kalian bisa banget nih Kunjungi jajan game store Tempat top up murah Aman Cepat Dan legal Sudah pasti dilengkapi Google invoice juga Jika kalian ingin top up Jangan lupa gunakan kode Yang ada di deskripsi Agar bisa mendapatkan Potongan harga Lebih murah lagi Dan gak cuman Genshin Impact Dan Toro Fantasy aja Ada banyak game lainnya Seperti Mobile Legends Honege Impact Ark Knight Dan masih banyak lagi Dan buat kalian yang ngetop up Langsung aja Cek link di deskripsi Terima kasih